Pria di Banyuwangi ini membantai 37 orang secara random dalam 24 jam, Suwirjo. Dikenal sebagai sosok yang temperamental dan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Wirjo memiliki sifat yang aneh dan suka akan kemaksiatan. Pada 14 April 1987, Wirjo memacut istrinya ketika di sawah. Istrinya pun langsung takut dan meninggalkan Wirjo untuk menginap bersama orang tuanya. Karena istrinya tak kunjung pulang, Wirjo yang marah langsung mengeluarkan jomre dan menebas dua anak di depan rumahnya. Namun untungnya, satu dari dua anak tersebut berhasil menyelamatkan diri. Wirjo yang seperti kehilangan akal pergi menyusuri jalan dan persawahan untuk menebas siapa saja yang ada di dekatnya. Total ada 37 orang tewas karena perbuatan gila Wirjo. 15 April 1987 menjadi hari kelam bagi warga Banjar Sari karena Suwirjo belum juga ditemukan. Keesokan harinya seorang pemajat kelapa melaporkan telah melihat Wirjo di sekitar sungai. Polisi tentara dan warga lantas menyisir daerah tersebut dan menemukan Wirjo gantung diri.